Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan Mentari Tour & Travel Nah kali ini aku mau nanya, kalian tau gak ini tuh apa? Nah betul sekali, ini namanya adalah sumpit yang sering kita gunakan atau kita temukan di restoran China, Korea, dan Jepang Tapi kalian tau gak sih, kalau sumpit juga memiliki sejarah dan asal-usulnya juga loh Sumpit atau dalam bahasa Mandarinnya adalah Kuaitse adalah alat makan yang berasal dari Asia Timur Berbentuk dua batang kayu sama panjang yang dipegang di antara jari-jari salah satu tangan Sumpit biasanya digunakan untuk menjepit dan memindahkan makanan dari wadah ke wadah lainnya Atau memasukkan makanan ke dalam mulut Sumpit bisa dibuat dari bahan seperti bambu, logam, gading, dan plastik yang permukaannya sudah dihaluskan Atau dilapisi dengan bahan pelapis seperti cat supaya tidak melukai mulut dan terlihat lebih bagus Sumpit pertama ditemukan di China sebelum dinasti Shang Dan paling mungkin adalah periode awal pembentukan dinasti Siah atau sekitar 9.000 tahun yang lalu Penemuan pertama adalah berupa nampasan sumpit yang terbuat dari perunggung sepanjang 26 cm Dan lebar 1,1 hingga 1,3 cm Digali dari reruntuhan in di daerah Henan dan perkiraan berasal dari tahun 1210 Masehi Sumpit ini diduga sebagai alat masak Catatan pertama yang menyatakan bahwa sumpit pertama kali digunakan untuk makan adalah dalam Hanfei Tzu Sebuah teks yang dibuat oleh Hanfei Tapi kalian tahu nggak sih, kalau sumpit China, Korea, dan Jepang itu berbeda lho? Hmm, kira-kira bedanya apa ya? Seperti yang kita bahas tadi, masyarakat China adalah orang pertama yang menemukan sumpit Sumpit dianggap sebagai perpanjangan jari yang tidak bisa memegang hidangan pangas ataupun dingin Sumpit sebagian besar terbuat dari kayu yang belum selesai dan berbentuk persegi panjang dengan ujung tumpul Sumpit China lebih panjang dan lebih tebal dari model Korea dan Jepang Sumpit ini sudah lama digunakan sejak makanan China yang kerap disajikan di restoran berkelas Karena bentuk mejanya yang lebih besar, jadi memerlukan sumpit yang lebih panjang untuk meraih hidangan yang agak jauh Sumpit China juga tidak meruncing di ujungnya seperti Jepang dan Korea Sumpit Korea umumnya terbuat dari logam, contohnya baja tahan karat Namun, kelemahan sumpit dari logam adalah lebih licin saat digunakan untuk mencepit makanan Untuk itu, biasanya bagian ujung sumpit Korea dibuat bertekstur Ada alasan sumpit Korea dibuat dari logam Yaitu, karena negara yang minim dengan sumber daya kayu, termasuk bambu Jika sumpit terbuat dari bambu dan bersifat sekali pakai, Korea akan berkurangan bahan baku untuk sumpit Namun, sumpit logam mempunyai latar belakang tersembunyi Yaitu, pada zaman dulu, raja-raja di Korea biasanya menggunakan sumpit yang terbuat dari perak murni Yang berfungsi untuk mendeteksi racun pada makanan raja Sehingga, mereka bisa tahu siapa yang ini berniat buruk kepada raja Masyarakat Korea biasanya makan nasi dan sup dengan sendok yang panjangnya sama dengan sumpit Sementara itu, sumpit digunakan untuk mengambil makanan yang sulit diambil oleh sendok Sumpit khas Jepang berukuran paling pendek jika dibandingkan dengan sumpit Korea dan China Namun, seperti di China, umumnya sumpit di Jepang terbuat dari bambu Ada juga sumpit yang terbuat dari logam dan ganding Sumpit Jepang atau biasa disebut dengan hashi Biasanya berbentuk bulat dengan bagian ujung mengecil dan tumpul Terkadang, bagian ujung sumpit Jepang dibuat bertekstur agar dapat menjepit makanan dengan lebih kuat dan tidak licin Dibandingkan sumpit Korea dan China, sumpit Jepang lebih tampil atraktif Biasanya, sumpit Jepang dihiasi dengan motif atau berwarna-warni Nah, sekarang dapat tahu kan ya asal-usul sumpit dan perbedaan sumpit China, Korea, dan Jepang Oleh karena itu, sekian dari video saya Sampai jumpa di video selanjutnya